Sang Megatan Trajilit 5. Kinagaku malah masih tetap duduk bersilah di atas bangku. Dia adalah orang yang sakti mandraguna, seorang yang telah mie MPLA jari dan mie ngayati olahraga, olah batin dan olah rasa. Dia dapat merasakan bahwa yang datang ini bukan orang biasa, walaupun dia belum dapat melihat orangnya. Karena itulah di atas diminta kepada dua orang muridnya agar masuk. Dia ingin tahu lebih dulu siapa orang yang berani mendaki Bukit Junggring siapa ini. Tidak sembarang orang berani mendaki bukit ini, apalagi sampai ke puncak. Sudah pasti orang yang sakti dan jelas bukan orang daerah sini karena semua penduduk pedusunan di sekitar Bukit Junggring selaka tidak ada yang berani mendaki bukit ini. Tak lama kemudian orang itu muncul dari balik pohon besar. Dari jauh Kinagaku malah sudah melihat bahwa orang itu masih muda, seorang laki-laki bertubuh tegap dan wajahnya tampan berwibawa walaupun pakaiannya sederhana saja. Langkahnya tegap dan tenang bagaikan langkah seekor harimau. Timbul niat di hati Kinagaku malah untuk menguji kesaktian pendatang ini sebelum berkenalan. Mulutnya berkemaka, kemik, tangannya dijulurkan ke bawah mengambil segenggam batu kerikil dan setelah ucapan mantranya selesai, dia melempar segenggam batu kerikil itu ke depannya. Belar, itampakah asap mengepul di barengi ledakan dan tahu-tahu sebuah dinding besi menghalangi antara dia dan pemuda pendatang itu. Pemuda itu bukan lain adalah kipatih narutama. Tadi ketika dia mulai mendaki bukit Junggring Selaka, sejak tiba di lareng bukit dekat puncak, dia sudah dihadang berbagai rintangan. Ada ular sebesar batang pohon kelapa menghadang, akan tetapi dia berhasil mengusir ular besar itu tanpa mim bunuhnya. Kemudian ada hutan yang menyesatkan, yang jalan setapaknya berputar-putar dan orang biasa pasti akan tersesat dan tidak dapat naik ke puncak, juga tidak dapat turun kembali. Akan tetapi narutama dapat melalui rintangan ini karena maklum bahwa semua ini adalah pengaruh rajah ilmu sihir yang kuat. Kini, setelah tiba di depan pondok, dia melihat seorang laki-laki tua bersilah di atas depan-depan pondok. Dia sudah dapat menduga bahwa laki-laki yang tampak gagah itu tentulah kinagaku malah yang sudah didengar namanya namun belum pernah dilihat orangnya. Ketika laki-laki itu melontarkan batu kerikil dan menciptakan sebuah dinding besi dari hasil sihirnya, narutama tersenyum. Dia tahu bahwa kakek itu kembali menggunakan sihir untuk menghalanginya atau mengujinya. Karena kedatangannya membawa perintah Prabu Erlangga untuk mengajukan pinangan dan menawarkan perdamaian, maka narutama tilaka ingin menggunakan kekerasan. Dia hanya mengambil segengga M kerikil dan teryucap dengan suara lembut. Sampu rasun tanda seru dilontarkan segenggam kerikil itu ke arah dinding besi dengan ucapan lembut namun berwibawa, berasal dari kerikil kembali menjadi kerikil belar. Tanda seru asap mengepul dan dinding besi jadi-jadian itu runtuh dan kembali menjadi segengga M kerikil yang berserakan. Jagat Dewa Batara Teja-teja sulaksana tejanya ksatria yang baru datang. Siapakah Andika, orang muda, berani lancang mendaki puncak junggring selaka tanpa izin kinagaku malah bertanya sambil tetap duduk bersaila. Dia-mdia-mdia terkejut mi lihat betapa orang yang masih muda belia ini dapat memunahkan sihirnya dengan kerikil lembut. Biarpun mi miliki watak liar dan keras, namun karena kainagaku malah adalah putera mendiang Raja Parang Siluman, pernah menjadi suami Ratu Mayang Gupita dan diakka kandung Ratu Durga Mala, maka tentu saja sikap kebangsawanannya masih nyata dan dia pun memiliki wibawa yang cukup kuat. Maaf beribu maaf, Pamen Nagakumala, HMM, orang muda. Andika mengenal aku siapa yang tidak mengenal nama Pamen yang besar sebagai seorang pangeran kerajaan Parang Siluman dan sebagai suami Ratu Mayang Gupita. Harap Pamen Sudimi maafkan kelancangan saya, menghadap tanpa izin, karena saya menjadi utusan untuk menyampaikan sesuatu yang amat penting kepada Pamen, HMM, orang muda. Sebelum Andika menceritakan apa yang menjadi keperluan Andika datang ke sini, lebih dulu perkenalkan dirimu kepadaku agar dapatku pertimbangkan apakah Andika seorang yang cukup berharga dan pantas untuk berwawancara dengan aku ada keangkuhan seorang bangsawan tinggi terkandung dalam ucapan ini. Narotama tersenyum. Dia cukup mengenal watak para bangsawan. Seorang yang benar-benar berdarah bangsawan kilir batin, seperti misalnya Seng Prabu Erlangga, memiliki wibawa yang amat kuat namun lembut dan wajar, wibawa yang bagaikan sinar yang mencorong dari dalam, tanpa dibuat-buat, bahkan seorang bangsawan yang adiluhung biasanya bersikap rendah hati, tidak pernah menyombongkan kebangsawanannya, bagaikan emas yang sudah mencorong tanpa digosok. Sebaliknya, orang yang hanya bangsawan secara lahiriah, karena memperoleh kedudukan, karena pangkat atau harta, maka wibawanya ditonjolkan karena sikap yang dibuat-buat, karena keangkuhan dan kesombongan. Orang seperti ini bagaikan gentong kosong yang tampaknya saja gendut dan nyaring suaranya, namun isinya tidak ada apa-apanya. Kinagaku malah ini agaknya termasuk model bangsawan gentong kosong ini. Paman, nama saya adalah Narotama, Kinagaku malah nampak terkejut bukan main. Diami mandang Narotama dengan matel, terbelalak lebar, seolah tidak percaya akan apa yang didengarnya tadi. Andika Rakrian Kanuruhan Mpu Dharma Murti Narotama dan Asura, patih dari Kahudipan, pembantu utama Seng Prabu Erlangga Narotama tersenyum dan mimbungkuk dengan hormat sambil merangkap kedua tangannya di depan dada. Saya memang pembantu Gusti Sinuun Prabu Erlangga yang diutus untuk menghadap paman di sini. Sebelumnya perkenankan saya menyampaikan salam hormat dari Gusti Sinuun untuk paman, melihat sikap dan mendengar ucapan Narotama, Kinagaku malah sejenak termangu, akan tetapi kemudian dia teringat bahwa yang berdiri di depannya adalah seorang musuh besar, tokoh besar kerajaan Mataram di Kahuripan. Dia bangkit berdiri dan bertolak pinggang, sepasang matanya milotot dan kumis gatot kacanya bergerak-gerak. Babo Babo Narotama Besar sekalinya limu, berani mendatangi Guha Harimau. Tidak tahukah Andika bahwa kami adalah musuh-musuh besar Mataram? Rajamu adalah musuh besar kami, maka Andika sebagai utusannya berani datang, berarti sama dengan menyerahkan nyawamu paman naga kumala, justru karena sikap Andika yang mimusuhi Gusti Sinuun itulah maka saya diutus untuk menemui Andika. Bukan sekali-kali untuk menanggapi sikap permusuhan paman dengan pertentangan, melainkan saya diutus untuk mengulurkan tangan perdamaian, kainagaku malah terbelalak heran. Mengulurkan tangan perdamaian. Apa maksud Andika begini, paman naga kumala? Saya diutuskan jeng Gusti Sinuun untuk miminang dua orang keponakan Andika dan dimurid Andika untuk menjadi garwa selir Gusti Sinuun. Dengan kera ini Gusti Sinuun hendak mengikat pertalian keluarga dan menyudahi semua pertentangan dan permusuhan, kainagaku malah hampir tak dapat mimpercayai ucapan yang baru saja didengarnya itu. Seng Prabu Erlangga Milamarlas Mini dan Mandari untuk minjadi garwa selirnya. Bukan main. Raja besar yang masih muda, tampan dan sakti mandraguna itu akan menjadi suami kedua orang muridnya. Sungguh merupakan anugerah yang luar biasa besarnya bagi kedua orang gadis itu. Calon suami yang luar biasa. Merupakan seorang maharaja, masih muda, terkenal gagah perkasa dan tampan, dan dia tahu betapa sakti mandraguna Raja Kauripan itu. Akan tetapi sekilas berkelebat dalam benaknya bahwa Raja itu adalah musuh besarnya. Musuh besar keluarganya yang harus dibunuh dan sama sekali tidak dapat diampuni, apalagi dijadikan main T.U. keponakan. Hampir saja diami lompat dan menyerang Narutama ketika dia teringat akan hal ini. Akan tetapi kemarahan itu ditahannya. Sekilas gagasan bersinar dalam pikirannya. Inilah kesempatan paling baik untuk Mim Balos Dendaem. Dia dapat Mim pergunakan dua orang muridnya itu untuk Mim bunuh atau setidaknya menghancurkan keturunan Kerajaan Mataram itu. Kilatan gagasan ini Mim buat dia cepat menekan kemarahannya dan ditertawa bergelak. Hahaha, Kipatih Narutama berita yang Andika bawa ini sungguh demikian mengejutkan dan mengherankan hatiku sehingga sejenak aku kehilangan akal, paman nagaku malah, saya harap paman cukup berakal untuk miliar kebijaksanaanku si sinuun dan dapat menerima pinangan ini dengan baik demi kebahagiaan bersama, nanti dulu, Kipatih. Urusan perjodohan adalah urusan yang amat penting dan hal ini tak dapat diputuskan olehku seorang. Karena itu, aku minta waktu untuk merundingkan hal ini dengan kedua orang murid, eh, kedua orang keponakanku. Besok pagi-pagi datanglah Handika ke sini dan aku akan dapat Mim beri jawaban yang pasti, lega rasa hati Narutama mendengar jawaban itu. Setidaknya, kakek yang dia tahu amat mimbenci keturunan Mataram itu, tidak langsung menolak mintah-mentah dan kalau dia hendak merundingkan pinangan itu dengan dua orang gadis keponakannya, besar harapan pinangan itu akan diterima. Gadis-gadis mana yang tidak akan menjadi bahagia mendengar dirinya di pinang seng Prabu Erlangga untuk menjatih garwaslirnya. Baiklah, Paman dan sebelumnya atas nama Gusti Sinuun Prabu Erlangga, saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Handika. Selamat tinggal dan sampai jumpa besok pagi, setelah berkata demikian, Narutama meninggalkan. Tempat itu menuruni bukit karena bagaimanapun juga, dia tahu bahwa bermalaem di bukit yang berada di bawah kekuasaan kinagaku malah itu amatlah berbahaya. Di waktu siang dia dapat menjaga dan mim belah diri dengan baik. Akan tetapi di waktu malam gelap berada di daerah yang asing baginya itu sungguh amat berbahaya. Benarkah itu, wah? Seng Prabu Erlangga Miminang kami berdua tanya lasmini dengan sepasang matanya yang indah terbelalak dan bersinar gembira. Bukan main. Baru saja tadi kita bicara tentang jodoh, kini tiba-tiba kami berdua di Lamol Orang dan pelamarnya adalah Seng Prabu Erlangga Katamandari dengan wajah gembira sekali. Dia terkenal sebagai seorang pria yang masih muda dan tampan juga sakti mandraguna seperti Seng Arjuna. Aku mendengar bahwa dia memiliki kesaktian seperti Seng Batarawismu. Wah, kalau dia yang miminangku, aku mau, wah, aku mau menjat'i garwanya kata lasmini sambil tersenyum dan mukanya berubah kemerahan karena biarpun ia seorang gadis yang kenes, genit, namun ia sama sekali belum pernah bergaul dekat dengan pria karena merasa dirinya jauh lebih tinggi daripada laki-laki biasa yang suka menaksirnya dengan pandang mata, senyum dan sikap mirka. Aku juga mau, wah kata pula mandari, agaknya tidak mau kalah oleh kakaknya. Hi em em, dia mi-mangmi minang kalian berdua kata kinagaku malah. Kalau begitu kami mau, wah, engkau terima sajalah pinangan itu kata mereka berdua dengan suara hampir berbareng. Kinagaku malah mengerutkan alisnya. Hi em em, lasmini dan engkau mandari, lupakah kalian kita ini dari keluarga mana mendengar suara yang bernada ketus dalam pertanyaan itu lasmini dan mandari terkejut? Tentu saja kami tidak lupa, wah, kita ini keturunan keluarga kerajaan parang siluman kata lasmini. Hi em em, kalau begitu kalian tentu tahu bahwa Mataram adalah musuh bebu yutan kita lasmini dan mandari. Saling. Pandang. Lalu. Mandari mi bantah. Akan tetapi, wah, Seng Prabu Langga adalah raja yang baru dan muda, tidak pernah ada permusuhan pribadi antara dia dan keluarga kerajaan parang siluman siapa bilang tidak ada permusuhan? Kita masih ada ikatan keluarga dengan kerajaan murawari, juga menjadi sekutu kita kerajaan itu sejak dahulu jaman kan jeng Raja Dirga Baskara masih menjadi raja parang siluman. Akan tetapi kerajaan murawari yang berhasil mengalahkan Mataram dan membunuh Seng Prabu Teguh Dharma Wangsa kemudian diserbut Erlangga yang kemudian menjadi raja sampai sekarang. Seng Prabu Erlangga adalah musuh kita, musuh besar keluarga kita wah, kalau begitu aku tidak bisa menjadi garwanya kata lasmini. Aduh, alangkah sayangnya seruman dari kecewa sekali. Kapan lagi kita bisa mendapatkan seorang calon suami sehebat itu kalau begitu, wah tentu sudah menolak pinangan itu kata lasmini, juga merasa kecewa. Tidakkah, aku hanya menangguhkan jawaban sampai besok pagi, karena aku ingin mengajak kalian berunding lebih dulu. Dengar baik-baik, lasmini dan mandari. Kalian adalah keturunan keluarga kerajaan parang siluman, karena itu sudah menjadi kewajiban kalian untuk membalas dendam kepada Mataram. Sanggupkah kalian tentu saja kami sanggup, wah. Bukankah kan jeng ibu menyuruh kami miimper dalam ajikan uragan di bawah bimbingan wah juga agar kelak kami dapat membalas dendam kepada Mataram kata lasmini. Bagus sekali kalau begitu. Tidak sia-sia selama ini aku mewariskan seluruh ilmuku kepada kalian berdua. Ketahuilah musuh besar yang miimperkuat Mataram ada dua orang, yaitu Seng Prabu Erlangga sendiri dan patihnya, yaitu Kipatih Narotama. Nah, sekarang aku menugaskan kalian berdua untuk miimbagi tugas yang seorang membunuh Seng Prabu Erlangga dan yang lain miim bunuh Kipatih Narotama, akan tetapi bagaimana caranya, wah? Aku pernah mendengar bahwa Erlangga dan Narotama itu tunggal guru dan sakti mandraguna. Pula, mereka itu adalah raja dan patih, tentu dilindungi bala tentara. Kami yang hanya berdua ini bagaimana mungkin dapat miim bunuh dua orang sakti itu tanya mandari. Caranya mudah dan akan memuaskan dan menyenangkan hati kalian, yaitu dengan menerima pinangan itu, heh, bagaimana sih ua ini? Mau miim balos dan damkok disuruh menjadi istrinya serulas mini sambil miim malalakan kedua matanya yang indah? Begitulah. Bukankah kalian tadi mengatakan bahwa kalian akan senang sekali menjadi garua Seng Prabu Erlangga? Nah, kesempatan baik itu datang. Kalian menjadi garuannya, dapat miim menuhi keinginan hati miim persuamikan seorang pria ganteng berpangkat tinggi berdarah bangsawan dan sakti mandraguna, juga kalian mendapat kesempatan baik sekali untuk miim balos dendam. Bukankah itu bagus sekali? Akan tetapi ua tadi mengatakan bahwa kami berdua harus miim bagi tugas, yang seorang membunuh Seng Prabu Erlangga dan yang lain miim bunuh Kipatih Narotama kalau kami berdua menjadi garua Prabu Erlangga, lalu bagaimana dapat miim bunuh Kipatih Narotama tanya mandari. Oya, aku belum miim beritahukan kalian bahwa yang diutus Seng Prabu Erlangga untuk mengajukan pinangan adalah Narotama sendiri. Malah em ini dia turun bukit dan besok pagi dah akan datang lagi kesini. Kalau bukan dia yang diutus, orang lain mana mampu mendaki sampai ke puncak menghindarkan semua rajah yang sudah kupasang di sepanjang lereng menuju puncak ini wah, kalau begitu dia tentu datang miim bawa pasukan tanya lasmini. Tidakkah, dia hanya datang seorang diri saja, kalau begitu kebetulan sekali, wah kita turun tangan miim bunuhnya kalau besok pagi dia muncul. Dengan demikian berarti kita telah menyingkirkan seorang musuh kataman dari. Kinagaku malah mengjeleng kepalanya. Tidakkah? Biarpun Narotama merupakan orang penting di Mataram yang harus dibunuh, namun kalau hal itu kita lakukan kita akan gagal miim bunuh Erlangga, hal yang lebih penting lagi. Kematian Narotama hanya akan miim perlemah Mataram, namun kematian Erlangga berarti menghancurkan Mataram. Justru kebetulan sekali Narotama yang menjatuhi utusan sehingga engkau miim punya alasan yang kuat untuk menolak menjadi Garwa Erlangga dan miim milih menjadi istri Narotama, lasmini, tiba-tiba di tengah malam itu terdengar bunyi burung malam yang terbang melintas di atas pondok. Kulik. 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 SSTT, kita harus berhati-hati. Narotama itu sakti mandraguna. Siapa tahu burung tadi merupakan penyelidik yang dikirimnya. Mari dengar bisikanku. Kita harus menggunakan siasat begini, Kinagaku malah lalu berbisik-bisik, didengarkan dengan penuh perhatian oleh kedua orang keponakan yang juga minjadi muridnya yang amat disayangnya itu. Setelah merencanakan siasat yang hendak mereka lakukan terhadap Narotama, dua orang perawan bukit Junggringslaka yang cantik jelita itu lalu masuk ke kamar dan tidur. Kinagaku malah sendiri duduk bersilah di dalam pondok, miimusatkan tenaganya agar besok dapat siap menghadapi segala kemungkinan. Pada keesokan harinya, Narotama mendaki bukit Junggringslaka. Seperti biasa, orang muda perkasa ini selalu dalam keadaan waspada. Sikap elinglan waspada, sadar dan waspada, ini merupakan sikap yang tidak pernah meninggalkan dirinya lahir batin setiap saat. Sadar dan waspada saat demi saat. Sadar akan keberadaan dirinya, sadar akan kekuasaan maha tinggi yang menguasai dan mengatur segala sesuatu yang tampakka dan tidak tampak, termasuk diri pribadinya lahir batin. Sadar dan ingat selalu bahwa dirinya merupakan ciptaan dan alat seng yang widiwasa, gusti Allah, bahwa kekuasaan maha tinggi itu merupakan awal-akhir, merupakan seng kan paraning deumadi, awal dan akhir semua keberadaan. Di samping kesadaran rohani ini, juga selalu ada kewaspadaan dalam dirinya melalui panca inderanya, pengamatan yang selalu baru akan segala yang berada di dalam dan di luar dirinya. Dengan demikian, maka segala gerah hati akal pikiran dan kelakuan dibimbing oleh seng dewa ruci, roh suci, sehingga yang berada dalam hati sanubari hanyalah upaya untuk mi'mayu hayuning bawana, menjaga keindahan ala em. Dalam embimbingan seng dewa ruci, si aku, yang bukan lain hanya nafsu-nafsu daya rendah yang saling berlumba untuk menguasai diri manusia lalu mi ngakuku sebagai aku, menjat i lenyap atau setidaknya mi lemah sehingga hati menjat i sabar dan tenang, tidak mudah terbakar emosi yang bukan lain hanyalah gejolak nafsu daya rendah. Narotama melangkah perlahan-lahan dan santai mendaki bukit. Matahari pagi mulai mengusir halimun yang semalam mimi luk bumi, meninggalkan butir bet insinyur mutiara mbaun bergantung di ujung-ujung daun dan merupakan butir-butir air matu kelopaka kelopak bunga. Air matu, tangis bahagia, sama sekali tidak tersentuh doka walau pada bunga yang sudah layu sekalipun. Semua itu seperti digelar di depan Narotama, tampak semuanya, dan yang ada hanya satu kesan, yaitu idah dan bahagia. Terasa benar oleh Narotama semua itu merupakan hasil karya seniman maha besar, merupakan ciptaan agung yang tiada taranya. Namun, biarpun semua itu merupakan berkah lima anghyang widiwasa, berkah yang paling besar berada dalam dirinya sendiri. Apalagi yang mimi buat kesemuanya itu tampak indah? Karena ada penglihatan di matanya. Kalau senghyang widiwasa tidak mimi beri berkah penglihatan pada kedua matanya, semua keindahan yang terbentang di jagad raya ini takkan ada arti baginya. Juga semua keindahan bunyi, kemerduan kicau burung, kokok ayam, dengus kerbau dan embik kambing nun jauh di bawah bukit, takkan ada artinya kalau dia tidak diberkai dengan pendengaran pada telinganya. Metu Narotama yang mimandang tanpa ditunggangi nafsu daya rendah, dapat melihat dengan hati akal pikiran yang jernih tanpa penilaian, tanpa pendapat, tanpa keinginan sehingga tidak ada pertentangan dengan keadaan seperti apa adanya. Kalau sudah begitu, tidak ada lagi bagus atau jelek, menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang ada hanya indah sempurna, wajar dan pas, karena yang ada hanyalah terjadinya kehendak senghyang widi. Kehendak si aku, yaitu nafsu daya rendah, sama sekali tidak bekerja. Sedikit gerakan di antara rumput hijau gemuk itu cukup membuat Narotama yang selalu waspada menyadari bahwa ada sesuatu terjadi di situ. Dia cepat menoleh dan mengamati. Kiranya seekor ular dumung sedang bergerak perlahan sekali, menyusup di antara rumput menghampiri seekor kelinci putih yang sedang makan daun. Narotama melihat betapa indahnya kulit ular itu tertimpa matahari pagi yang bersinar lembut. Tidak akan ada tangan seorang seniman lukis dapat membuat coretan garis-garis seperti yang tergambar pada kulit ular itu. Setelah jarak antara ular dan kelinci itu tinggal kurang lebih dua kaki lagi, ular itu mengangkat kepalanya ke atas, gerakannya perlahan sekali sehingga kelinci itu pun tidak mendengar atau melihatnya. Kemudian, bagaikan kilat menyambar, kepala ular itu meluncur ke depan, moncong yang terbuka lebar itu menyambar dan tengkuk kelinci putih itu sudah digigitnya. Darah merah menodai bulu kelinci yang putih. Kelinci itu menjerit lirih dan meronta, namun suara jeritan dan tubuhnya segera tak terdengar dan tak tampak lagi di belit tubuh ular. Belitan kuat yang mirmukan tulang-tulang kelinci itu. Narotama tersenyum. Teringat dia ketika baru saja berguru di Pulau Bali dan melihat peristiwa seperti ini, seekor ular yang menggigit lalu mencaplok seekor katak, hatinya dipenuhi perasaan marah dan kengerian. Timbul keinginan hatinya untuk mimbelah katak dan mimusuhi ular yang dianggapnya kejam dari ganas. Masih terniang dalam ingatannya apa yang dikatakan gurunya ketika itu. Gurunya tertawa melihat dia marah dan penasaran. Narotama, yang baru saja engkasaks ikan itu sama sekali bukan merupakan keganasan dan kekejaman seekor ular, melainkan terjadinya hukum atas segala makhluk seperti yang sudah dikodratkan oleh Seng Hyang. Widi yang menciptakan segala alam maya pada berikut seluruh isinya. Binatang itu hidup menurutkan naluri dan pembawaannya. Ular makan binatang kecil lain, hal itu adalah merupakan hukum yang berlaku atas dirinya, tak mungkin diubah laki oleh siapapun juga kecuali kalau Seng Hyang Widi menghendaki. Ular itu sudah menjadi kodratnya tidak bisa makan daun atau akar. Makannya ya binatang kecil itulah. Kalau engkau menghalangi dia makan katak dan sebagainya, yaitu binatang kecil, dia akan mati kelaparan. Demikian pula engkau tidak dapat memaksa seekor kerbau makan ular atau binatang lain. Makannya, menurut kodratnya, adalah daun-daun atau rumputan. Apakah engkau hendak menentang kodrat yang ditentukan oleh Seng Hyang Widiwasa kini, melihat seekor ular mencaplok seekor kelinci, tidak ada lagi perasaan penasaran dalam hati Narotama, bahkan diami lihat betapa tertib, sempurna, dan indahnya semua hukum alam sesuai dengan kehendak yang widi berlangsung dan berjalan tanpa diikat dan dikuasai ruang dan waktu. Semua kehendak yang widiwasa sudah baik, benar, adil dan suci. Terjadilah segala kehendaknya. Salahnya, manusia menilai atas dasar kehendak masing-masing yang bukan lagi adalah ulah nafsu daya rendah. Oleh karena itu munculah konflik-konflik dalam diri sendiri yang mencuat-menjatik konflik antar manusia, bahkan konflik antara kehendak manusia yang dibandingkan dengan kehendak yang widi. Jadilah kehendakmu, demikian seharusnya seorang bijaksana berserah diri kepadanya. Jangan sekali-sekali menembah kalimat suci dari dua kata itu menjati jadilah kehendakmu sesuai dengan keinginanku karena kalau demikian kita akan bertemu dengan konflik batin yang berkelanjangan. Ketika Narotama tiba di depan pondok tempat tinggal Kinagakumala, dia melihat Kinagakumala sudah menanti di atas depan-depan pondok bersama dua orang wanita muda yang dia duga pasti dua orang gadis yang dipinang oleh Seng Prabu Erlangga. Selamat pagi, Paman Nagakumala dan Nimas berdua kata Narotama dengan ramahnya. Di dalam hatinya Narotama terpesona juga melihat dua orang darah itu. Memang sukarlah mencari dua orang darah yang demikian cantik jelita, ayu manis, lues kues merah hati seperti mereka yang duduk di atas bangku sebelah kiri. Kinagakumala dengan pandang mati mereka yang demikian indah sambil tersenyum simpul. Bibir manis merah basah itu mereka seperti bunga mawar sedang mekar di pagi hari bermandi imbon pagi yang segar. Akan tetapi, dasar seorang ksatria yang kokoh kuat batinnya, pada pandang matanya, Narotama tidak menunjukkan kekagumannya dan hanya mi mandang biasa dengan tenang dan penuh sopan santun. Selamat pagi, Kipatih Narotama dan silakan duduk. Kinagakumala menunjukkan ke arah sebuah bangku yang sudah disediakan untuk tamunya, berhadapan dengan mereka bertiga. Narotama mi mandang ke arah bangku yang ditawarkan. Sekilas pandang saja taulah dia bahwa bangku kayu itu sudah dirajah, diisi dengan aji. Agaknya kembali Kinagakumala hendak mengujinya. Dia pura-pura tidak katau dan duduk di atas bangku yang ditawarkan. Tentu saja dia em-dia em-dia mengerahkan aji kesaktiannya untuk melindungi diri terhadap serangan rajah yang sudah dipasang pada bangku itu. Tiga orang itu, terutama Lasmini dan Mandari, mi mandang dengan hati tegang. Mereka tahu bahwa barang siapa menduduki bangku yang sudah dirajah dengan rajah. Banas pati itu tentu akan terbakar Narotama duduk dan Ces, tampak asap mengepul tebal dari bangku yang diduduki Narotama. Narotama bangkit berdiri dengan tenang dan bangku itu pun hancur menjadi arang seulah baru saja dibakar api yang besar, padahal pakaian Narotama sedikit pun tidak ada yang terbakar, apalagi kulit tubuhnya. Maaf, Pamanagakumala. Bangku ini rusak, kata Narotama dan dia mengambil sebuah bangku lain dan duduk berhadapan dengan tiga orang itu. Hahaha. Bagus, anak Mas Narotama. Tidakkah percuma Andika menjati maha patih dikahuripan? Kami menerima Andika sebagai utusan Seng Prabu Erlangga dengan penuh penghormatan, terima kasih, Pamanagakumala, atas kebijaksanaan Andika, perkenalkan, anak Mas. Ini adalah keponakanku, juga murid-muridku. Ini adalah Nini Lasmini dan yang lebih muda Nini Mandari. Mereka adalah kakak beradik, putri-putri adik Kuratu Durgamala ala dari kerajaan Parang Siluma Nini berdua, inilah Rakyana Patih Narotama dari Mataram, dua orang gadis itu memberi hormat dengan sembah di depan hidung mereka. Narotama mimbalos dengan sembah di depan dada. Pamanagakumala, bagaimana jawaban Paman atas pinangan yang saya ajukan kemarin? Apakah sudah ada keputusan jawabannya? Sudah kami rundingkan dengan dua orang anak yang bersangkutan, anak Mas. Sebaiknya kalau anak Mas mendengar sendiri apa yang menjadi jawaban mereka. Nini Lasmini, Engka sudah mendengar sendiri pertanyaan Kipatih Narotama dan aku sudah menceritakan kepada kalian berdua. Tentang pinangan yang diajukan Kipatih atas nama Seng Prabu Erlangga. Nah, sekarang, Engkau jawablah sendiri saja pertanyaan itu dan terserah kepadamu sendiri apakah Engkau dapat menerima pinangan itu ataukah tidak. Lasmini menatap tajam wajah Narotama dan paca sinar matanya terbayang kekaguman kepada pria perkasa itu. Pria yang masih muda, paling banyak 27 tahun usianya, tubuhnya tinggi tegap dan jelas berisi tenaga yang amat kokoh kuat walaupun sikapnya sederhana. Wajahnya tampan dan penuh wibawa. Tidak mengenakan pakaian kebesaran seperti seorang bangsawan tinggi, melainkan seperti seorang muda dari Pulau Bali. Kepalanya terbungkus kain pala yang ujungnya meruncing di bagian belakang. Matu yang tajam seperti matu elang itu Mi mandang dengan lurus dan wajar, sama sekali tidak Mi bayangkan perasaan hatinya, namun bibir yang tersenyum itu Mi bayangkan kesabaran dan penuh pengertian. Wajah seorang laki-laki, seorang jantan dan begitu bertemu pandang, Lasmini segera jatuh hatilah merasa tertarik sekali dan ada kemesraan menyentuh hati sanubarinya. Kalau laki-laki ini benar Mi miliki kedikdayaan seperti yang pernah didengarnya, maka inilah calon suami yang dinanti-nantinya dan ia segera merasa cocok dan setuju dengan siasat yang telah direncanakan semalam bersama Mandari dan Kinagakumala. Mendengar ucapan uannya itu, Lasmini tersenyum, menjaga agar senyum itu keluar dengan wajar tidak dibuat-buat dan tampak semanis-manisnya. Memang manis bukan main ketika ia tersenyum itu. Bahkan tahi iyalat hitam kecil di sudut mulut bagian kiri itu seolah menari. Karena Andika ternyata masih amat muda, kipatih, bolehkah saya menyebut Andika kakang Mas Narotama saja katanya dengan lembut dan sikap sopan, agak malu-malu. Narotama tersenyum. Wajah Lasmini begitu menarik dan mempesona hatinya, namun dia ingat bahwa dia dalam tugas. Dan wanita ini bersama adiknya dipinang oleh Seng Prabu Erlangga, hendak dijadikan selir dan dia hanyalah seorang utusan sehingga sama sekali tidak boleh perasaannya ikut berulah. Tentu saja, Nimas Lasmini. Tentu Andika boleh menyebutku kakang Mas Narotama saja. Sesungguhnya saya pun tidak ingin membanggakan kedudukanku sebagai patih dan saya sekarang ini hanya bertindak sebagai seorang utusan. Baiklah kalau begitu, kakang Mas. Sekarang, apakah kakang Mas menghendaki jawaban atas pinangan itu langsung dari mulut saya sebaiknya begitulah. Saya hanya utusan dan apapun yang menjati jawaban Andika sekalian atas pinangan itu, saya hanya akan melaporkannya kepada Gusti Sinun. Terus terang saja aku dan adikku Andari sudah saling berembuk dalam hal ini dan sudah mengambil keputusan. Andika tadi sudah mendengar bahwa kami alalah putri-putri Kanjeng Ibu Ratu Durgamala dari Kerajaan Parang Siluman, dan ayah kami adalah Seng Bagawan Kundolomuko yang kini menjatai pertapa di pantai Belambangan. Nah, setelah mengetahui akan hal itu, bahwa ayah ibu kami adalah musuh-musuh Mataram, apakah Andika masih hendak melanjutkan pinangan itu? Kakang Mas Kanjeng Gusti Sinun tahu benar akan hal itu, nih Mas justeru. Karena selama ini Kerajaan Parang Siluman mei musuhi Mataram, maka beliau mempunyai keinginan untuk mengulurkan tangan persahabatan, bahkan kekeluargaan dengan Kerajaan Parang Siluman. Maka, mendengar bahwa Kerajaan Parang Siluman mempunyai dua orang putri yang bijaksana, sakti dan cantik jelita, lalu timbul keinginan Gusti Sinun untuk Miminang Andika berdua. Lasmini tersenyum lagi dan mengangguk-angguk. Hal itu pun sudah kami dengar dari keterangan Wanagakumala. Akan tetapi semenjak kami remaja, kami berdua sudah menentukan syarat bagi pria yang hendak mimpersunting kami sebagai istri. Pertama titik dia harus seorang ksatria yang berkedudukan Te Ingi, Gusti Sinun Nur Langga adalah seorang ksatria besar dengan kedudukan sebagai Raja Kata Narotama. Syarat yang kedua, dia harus seorang pria muda yang tampan dan bijaksana, itu syarat yang sudah terpenuhi, nimas. Siapa yang tidak mengenal bahwa Seng Prabu Erlangga adalah seorang pria muda yang tampan dan gagah, berbudi bawah laksana, sugih banda bandu lagi bijaksana. Dan syarat ketiga yang penting kali bagi kami, pria itu harus sakti mandraguna dan dapat mengalahkan kami dalam pertandingan adu. Kesaktian Seng Prabu Erlangga adalah seorang raja yang sakti mandraguna pilih tanding, lebih-lebih dikendaya dibandingkan aku. Akan tetapi beliau tidak berada di sini untuk membuktikan kesaktiannya. Aku adalah utusannya yang berkuasa penuh, bertanggung jawab dan berhak mewakili beliau menghadapi segala rintangan dan tantangan. Oleh karena itu, syarat ketiga itu dapat dipenuhi dan aku yang menjati wakilnya, kalau begitu, Andika yang akan mewakili Seng Prabu Erlangga menandingiku, kakang mas tanya Lasmini dan matanya Mi Mandang begitu indahnya, setengah tertutup sehingga bulu mati yang lentik panjang itu hampir saling merapat. Kalau memang itu merupakan sayang bara bagimu, akan ku hadapi, nimas. Lasmini tersenyum menoleh kepada kinagaku malah. Uwa, aku akan menerimaan di mana lagi kalau teidak di sini? Pelataran pondok kami ini cukup luas untuk dijadikan tempat berdinding kesaktian. Mari, kakang mas Narotama, mari saling menguji kesaktian masing-masing. Sudah lama aku mendengar akan kehebatan Kipatih Narotama dan ingin sekali aku merasakan sendiri sampai berapa hebat dan ampuh kepandainya. Setelah berkata demikian, Lasmini melompat ke depan. Sekali lompat ia sudah mi layang kepelataran yang terbuka, tidak kurang dari lima tombak jauhnya, bagaikan seekor burung serikatan saja gesitnya, lah berdiri tegak seperti serikandi, pendekar wanita dikdaya dalam cerita mahat harata itu. Narotama bangkit berdiri, mim bungku kepada kinagaku malah seolah minta perkenan tuan rumah itu. Kakek itu tersenyum dan mim persilakan dengan gerakan tangannya. Narotama lalu milangkah menghampiri Lasmini yang telah berdiri minanti sambil bertolak pinggang. Mereka saling berhadapan, saling mengamati seperti lagak dua ekor ayam yang hendak bertarung. Lasmini mengamati wajah dan tubuh Narotama penuh perhatian. Pria itu memang tampan dan gagah sekali walaupun sikapnya lembut bersahaja. Tubuhnya yang tinggi tegak itu menunduk seolah mim perlihatkan kerendahan hatinya, namun kepalanya tegak penuh wibawa dan keagungan pancaran pandang matanya penuh pengertian dan penuh kekuatan batin, pandang matu yang begitu dalam dan tenang seperti permukaan air telaga yang dalam namun dibalik semua kekuatan tersembunyi itu, terbayang kelembutan seorang ksatria yang selalu merasa rendah dan tunduk akan kekuasan yang maha tinggi. Biarpun pakaiannya juga tidak terlalu mewah, namun dalam kesederhanaan itu terbayang keagungan seorang pria yi yang berkedudukan tinggi. Sebatang keris berwarangka kayu terukir terselip diikat pinggangnya. Itulah keris pusaka kolomisani, sebatang keris kecil berbentuk lurus. Di lain pihak, Narotama juga mengamati calon lawannya dan kembali hatinya tergetar dan terguncang oleh daya tarik yang luar biasa dari darah ayu itu. Tubuh lasmini ramping dan padat, denok dan kewes. Dadanya yang membusung itu tampak mimai yang dibalik kemen sutra halus, seolah-olah bukit dadanya hendak mim berontak karena ditutup dan ditekan kemen, seperti sepasang gunung berapi siap mim letus. Rambutnya yang hitam panjang berombak itu digelung lebar, terhias emas bermetu intan yang amat indah. Gelung rambut itu ujungnya terurai di leher sebelah kanan, terhias untayan bunga melati. Wajahnya gemilang seperti bulan purnama, dihalus putihkan dengan bedak teipis-tipis. Kulitnya yang putih mulus itu demikian halus sehingga ketika tertimpa sinar matahari pagi, seperti berkilau laksana emas. Sebila keris kecil terselip di pinggangnya. Sungguh merupakan seorang darah yang luar biasa cantik. Jelitanya, bagaikan dia Sri Kandi, cantik dan juga gagah perkasa. Lasmini melepas lagi senyumnya. Senyum yang lebih tajam dan lebih berbahaya daripada anak panah yang dilepas dari gendawa di tangan Sri Kandi. Senyum itu bagaikan anak kapanah mujijat yang langsung menyamar ke arah jantung narutama. Namun, kipatih ini cepat menangkis dengan tekanan batinnya, mengingat bahwa wanita itu adalah calon garwa selir junjungannya sehingga tidak pantaslah kalau dia jatuh cinta. Kakang Mas Narutama, sudah siap kehandikatnya Lasmini? Suaranya merdu sekali, bukan seperti orang menantang bertanding, begitu mesra dan bersahabat sudah, nih Mas. Aku sudah siap. Mulailah, kata Narutama tenang. Lasmini sudah merencanakan siasat bersama adik dan uaknya. Ia juga tahu bahwa ia tidak akan mungkin dapat menandingi kipatih yang sudah hamat terkenal ke dikdayaannya itu. Sudah diatur bahwa ia harus berhasil menjat'i garwa atau selir kipatih Narutama yang nama jabatannya adalah Rakyan Patih Kanuruhan Pudarma Murti Narutama dan Nasura itu. Karena itu, setelah kini berhadapan dengan Narutama dan mulai bertanding, ia pun Mimasang gaya yang amat menarik. Lami membuka gerakan silatnya dengan indah sekali. Ia berdiri Mimasang kuda-kuda dengan kaki kanan di belakang dan kaki kiri di depan, kedua lutut ditekuk dan kaki kiri berdiri pada ujung kakinya, sikapnya Ndge, yaitu dada dibusungkan ke depan dan pinggul ditonjolkan ke belakang, tangan kiri dengan siku ditekuk dan jari-jari terpentang berada di depan dahi dengan telunjuk menuding ke atas, tangan kanan berkembang ke belakang dengan jari-jari terbuka pula. Gerakan pembukaan ini indah sekali, seperti seorang penari Bali beraksi, dadanya dan pinggulnya makin tampak membusung dan pinggangnya tampak begitu ramping seperti akan patah, pasangan pembukaan yang indah dan juga mengandung daya tarik yang menggairahkan. Narutama terpesona akan semua keindahan gerak tubuh wanita ini, akan tetapi dia bersikap tenang, menanti darah itu mi lakukan penyerangan. Sambut serangan ku tiba-tiba Lasmini berseru dan tubuhnya mulai bergerak menyerang. Tangan kirinya menyabar dari atas mencengkeram ke arah kepala Narutama disusul tangan kanan yang meluncur ke arah dada dengan tusukan dua jari tangan. Hiyaaat tanda seru Narutama kagum. Serangan itu sungguh dasyat. Namun baginya tidak merupakan ancaman bahaya. Dia lalu mi ngolak dan ketika Lasmini menyusulkan serangan bertubi-tubi sambil dibarengi dengan bentakan-bentakan nyaring, Narutama hanya membelah diri dengan melakan dan tangkisan. Kalaupun menangkis, dia mi batasi tenaganya, tidak mi pergunakan tenaga yang mengandung kekerasan, melainkan menggunakan tenaga lemas sehingga Lasmini merasa seolah lengannya ditangkis sebatang lengan. Yang hanya terdiri dari kulit dan daging tanpa tulang, begitu empuk walaupun amat kuat sehingga tidak mi buat lengannya nyeri. Dia em-dia em Lasmini merasa girang sekali. Kenyataan ini saja menunjukkan bahwa kipatih ini ada rasa kepadanya, menyayangnya dan tidak ingin menyakitinya. Bahkan sampai 30 jurus ia menyerang terus secara bertubi-tubi, tidak satu kalipun patih itu mi malas. Bagaimanapun juga, Lasmini merasa penasaran sekali. Ia memang sudah diberitahuannya bahwa Narutama amat sakti mandraguna dan ia tidak mampu menanding mia, namun kini ia merasa tegitu tidak berdanya seperti seorang anak kecil sajalah merasa penasaran juga karena selama ini belum pernah ia dikalahkan orang. Setelah kembali sebuah tangkisan lengan yang lunak seperti karet itu mi buatnya terpental ke belakang, Lasmini dia em-dia em mim baca mantra dan mengosok-kagosokkan kedua telapak tangannya. Segera terasa hawa dingin menyelubungi sekitar darah itu, terutama sekali Narutama merasa ada hawa dingin mi nyergapnya. Dia maklum bahwa gadis itu mi pergunakan aji kesakitan yang mengandung hawa dingin dan tentu merupakan pukulan yang mi miliki daya serang berbahaya. Maka, dia pun sudah siap siaga untuk menyambut serangan aji yang mengandung kekuatan sihir itu. Lasmini mengumpulkan tenaga dan setelah merasa tenaganya mencapai te-itik puncak, ia lalu mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Narutama sambil berseru melengking. Aji ampak-ampak, yaa-yaa-yaa tampak cahaya kebiruan menyambar dari kedua telapak tangan itu meluncur ke arah tubuh Narutama. Ampak-ampak adalah semacam halimun atau kabut dingin yang biasanya terdapat di puncak-puncak gunung yang winyit, yang mengandung hawa dingin menyusup tulang dan juga mengandung bisa yang dapat mimatikan manusia maupun tumbuh-tumbuhan. Narutama yang sudah siap siaga, lalu mengerahkan tenaga saktinya, menyambut dengan dorongan kedua tangannya sambil berseru nyaring. Aji Bojrodahono, api halilintar tidak ada lawan yang lebih ampuh untuk melawan Aji ampak-ampaka yang dingin seperti salju itu kecuali Aji Bojrodahono yang panas bagaikan api. Belar tandas rumah sih untung bagi Lasmini bahwa Narutama tidak mim pergunakan seluruh tenaga saktinya, hanya membatasi dan cukup untuk menolak serangan darah itu saja. Namun, pertemuan dua tenaga sakti itu tetap saja mim buat tubuh denok Lasmini terdorong ke belakang dan nyaris ia jatuh terjengkang kalau saja ia tidak cepat berjungkir balik ke belakang sampai tiga kali. Perbuatan ini tentu saja mim buat kain yang menutupi tubuhnya tersingkap sedikit sehingga tampak oleh Narutama kulit paha yang putih mulus dan betis kaki yang indah Mima dibunting. Kembali darahnya berdasir kencang. Lasmini merasa kagum sekali. Akan tetapi dasar ia berwatak liar dan biasanya suka menyombongkan kepandayan sendiri, kekalahan demi kekalahannya itu mim buat ia semakin penasaran. Ia lalu mencabut keris kecil yang terselip di pinggangnya. Sambil mengacungkan senjata itu, ia berkata, suaranya menantang. Kakang Mas Narutama, berani kehandi kami nyambut keris pusak aku ini. Kalau engkau berani dan mampu mengalahkan aku sekali ini, barulah aku menerama kekalahanku. Narutama tersenyum. Dia harus menjaga kebesaran nama junjungannya. Pertandingan ini memang dilakukan olehnya namun sebagai wakil seng Prabu Erlangga sehingga Kemenangannya atau kekalahannya juga merupakan kemenangan atau kekalahan seng Prabu Erlangga. Dia mim mandang keris kecil itu dan melihat betapa ujung keris itu mengeluarkan sinar hitam. Dia dapat menduga bahwa keris itu pasti telah direnda M racun yang amat berbahaya dan sedikit tergores saja, kalau sampah ikuli terobek dan berdarah, cukup untuk mim bunuh orang. Dia maklum bahwa betapapun cantik jelitanya, darah ini adalah keturunan keluarga kerajaan sesat. Kerajaan Parang Siluman memang terkenal mimiliki tokoh-tokoh ahli sihir dan racun. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar, mengingat bahwa tingkat kesaktian Lasmini sudah diukurnya dalam pertandingan tadi dan tenaga darah itu tidak terlalu kuat baginya. Dia lalu menanggalkan baju atasnya agar jangan sampai terobek, lalu dengan dada terbuka dia milangkah maju. Marilah, nimas Lasmini, akan kutadahi keris pusakamu dengan dadaku. Hendak kulihat bagaimana ampuhnya keris pusakamu itu Lasmini terbelalak. Benarkah pemuda uhendak menerima tusukan kerisnya yang ampuh beracun dengan bertelanjang dada? Bagaimana kalau Narotama tewas oleh kerisnya? Jadi berantakan siasat yang telah direncanakan dan diatur sebelumnya. Akan tetapi, timbul pula keinginan dalam hatinya untuk menguji kesaktian pria ini. Untuk menyerahkan dirinya yang masih perawan itu kepada seorang laki-laki, ia harus yakin bahwa laki-laki itu memang patut memiliki dirinya, menerima cinta kasihnya, patut untuk dilayaninya sebagai seorang suami. Baik, sambutlah ini, kakang maslah melangkah maju dan tangan kanannya yang mimegang-gagang keris itu bergerak menusukan kerisnya ke arah ulu hati Narotama. Syuut, tuk keris itu mimbalik, seperti menusuk benda yang kenyal lunak namun kuat seperti karet dan kulit. Dada yang putih bersih itu sama sekali teidak terluka, lecet sedikit pun tidak. Lasmini terkejut dan kagum sekali. Ia sendiri juga memiliki aji kekebalan, akan tetapi kalau harus menerima tusukan keris pusakannya ini, tentu saja ia tidak berani. Keris pusakannya ini sudah dirajai dan ditapai, dapat menembus kekebalan lawan. Akan tetapi kekebalan yang dimiliki Narotama ternyata sama sekali tidak dapat ditembus. Setelah bertubi-tubi menusuk dada dan perut sampai tujuh kali dan selalu kerisnya mimbalik, Lasmini mengertakan gigi dan mengerahkan seluruh tenaga saktinya, lalu menusuk lagi ke arah lambung Narotama. Hiat, ah tadi Lasmini sudah merasakan betapa semakin kuat ia menusuk, semakin kuat pula kerisnya terpental. Akan tetapi ia tidak kapok, kini malah menusuk dengan seluruh tenaganya. Begitu kerisnya mengenai lambung keris itu terpental dan mim bawa tubuhnya terjengkang. Ia tentu terbantai roboh kalau saja Narotama tidak cepat menyambar dan merangkul pinggangnya untuk mencegah tubuh gadis itu terbanting. Dalam rangkulan sejenak ini, Narotama menciuh embau kembang mi lati dan rambut gadis itu dan bau harum seperti cendana keluar dari tubuh Lasmini. Kedua tangannya juga merasakan tubuh yang kenyal dan lunak lembut hangat kembali jantungnya berdebar, akan tetapi segera dia teringat akan lugasnya dan dengan lembut dia melepaskan rangkulannya. Maaf, Nimas. Katanya. Sambil mi langkah. Mundur. Lasmini tersenyum dan kedua pipinya menjadi kemerahan, terutama di bagian tulang pipi yang menonjol di bawah kedua matanya. Ia seperti tersipu malu padahal kemerahan wajahnya bukan hanya karena tersipu, melainkan terutama karena ia tadi telah mengerahkan banyak tenaga sehingga jantungnya berdepak kencang. Uwa, aku telah dikalahkan oleh Kang Mas Narotama, maka aku menerima pinangan itu, hahaha, sudah kuduga bahwa engkau tentu tidak akan mampu menandingi kipatih Narotama. Dan engkau bagaimana mandari kata kinagaku malah sambil mi mandang mandari. Darah ini tersenyum. Kalau mbak kayu ini sudah mi ngaku kalah, tentu saja aku pun mi ngaku kalah, Uwa, dan aku juga menerima pinangan Gusti Sinun Seng Prabu Erlangga, anak Mas Patih Narotama, Andika sudah mendengar sendiri kesanggupan kedua orang keponakanku. Nah, sekarang bagaimana? Kapan anak Mas akan mengajak mereka ke istana Seng Prabu Erlangga karena urusannya telah beres? Maka sedapat mungkin saya akan mimboyong mirka ke istana Gusti Sinun secepatnya, paman, kata Narotama sambil mi mandang kepada dua orang gadis cantik jelita itu. Kini mandari yang berbicara dengan sikap manja. Kami masih mempunyai sebuah permintaan sebagai syarat, Kakang Patih Narotama. Narotama terkejut dan diam dia yang mencatat dalam hatinya bahwa sikap gadis yang lebih muda ini sungguh penuh arti. Karena merasa telah menjadi calon Garua Seng Prabu Erlangga, maka gadis ini sudah menganggap dirinya sebagai istri raja dan mi manggilnya Kakang Patih, tidak seperti Lasmini yang mi manggilnya Kakang Mas. Syarat apakah itu, ni mas tanya Narotama sambil menatap wajah gadis yang mi miliki rambut lebih gemuk dan lebih panjang ketimbang rembut mbah kayunya. Begini, Kakang Patih. Mbah Ayu Lasmini dan aku adalah keturunan bangsawan tinggi, ibu kami adalah seorang ratu. Biarpun dalam urusan perjodohan ini telah diputuskan oleh Wanaga Kumala dan kami sendiri, namun, kami merasa sudah sepatutnya kalau Seng Prabu Erlangga menghargai kami sebagai putri-putri yang diboyong karena penangan, bukan diboyong karena kalah perang. Oleh karena itu, kami minta agar Andika jemput kami dengan menggunakan buah kereta kebesaran dan ditarik oleh empat ekor kuda, ah, permintaanmu itu pantas sekali, adikku. Kakang Mas Narotama, aku mim perkuat permintaan mandari. Kalau Andika akan mim boyong kami, harus menggunakan kereta kebesaran, dengan demikian kami merasa dihormati dan tidak dipandang rendah orang, kata Lasmini. Narotama tersenyum dan mengangguk. Jangan khawatir, Nimas berdua. Sesungguhnya, kereta untuk memboyong Andika berdua itu sudah siap minanti di kaki bukit ini, Narotama tidak berbohong. Memang ketika dia pergi ke bukit Junggring Selaka, dia sudah mempersiapkan sebuah kereta untuk menjemput dua orang putri itu kalau pinangannya diterima. Kereta itu dia titipkan pada seorang lurah di dusun yang berada di kaki bukit dan seorang kusirnya yang berpakaian dinas juga minanti di sana. Mendengar ucapan Narotama itu, Kinagaku malah lalu tertawa. Sekarang berkemaslah, Lasmini dan Mandari. Bawa segala barang kebutuhanmu. Nanti kita bersama-sama turun bukit kalian ikut kipatih Narotama ke Kauripan dan aku akan pergi milaporkan kepada ibu kalian di Parang Siluman. Kedua orang gadis itu lalu berkemas Narotama menanti di ruangan pendapa. Setelah selesai berkemas, dua orang gadis itu bersama Kinagaku malah mengikuti Narotama turun bukit menuju ke dusun di mana dia menitipkan kereta, kuda dan kusirnya di rumah kepala dusun. Siang hari itu juga berangkatlah Narotama mengawal kereta menuju ke Kauripan, sedangkan Kinagaku malah pergi selatan, ke arah kerajaan Parang Siluman di mana adiknya, Ratu Durga Malami merintah untuk melaporkan bahwa kedua orang puterinya pergi ke Kauripan untuk menjadi garwa selir seng Prabu Erlangga. Ketika Ratu Durga malah mendengar pelaporan kakaknya bahwa kedua orang puterinya menerima pinangan untuk menjadi selir seng Prabu Erlangga, wanita berusia 40 tahun yang masih cantik seperti seorang gadis itu menjadi marah sekali. Ia mengebraka meja dan mi mandang kakaknya dengan mata mi lotot. Gila kah Andika, kakang Naga Kumala dan sudah gila pula kah Nini Lasmini dan Nini Mandari maka mereka sudi mencati garwa selir Raja Erlangga. Dia itu musuh bebu yutan kita, kakang. Mataram sejak dulu adalah musuh Parang Siluman bagaimana sekarang dua orang puteri Parang Siluman, anak-anak KKU sendiri, menjadi selir Raja Mataram yang mencati musuh besar kita tenang dan bersabarlah, YAYI Ratu. Penerimaan pinangan Prabu Erlangga ini ulah disetujui oleh Nini Lasmini dan Nini Mandari sendiri. Pertama karena memang keinginan dua orang puterimu itulah yang menghendaki agar mereka yang sudah dewasa mendapatkan suami seorang bangsawan tinggi yang muda tampan, dan Sakti Mandaraguna. Dan siapakah orang muda yang dapat melebih Prabu Erlangga dalam tiga hal itu? Hanya Kipatih Narotama yang dapat mengimbanginya. Karena itu, Nini Lasmini memilih agar diperistri Kipatih Narotama dan Nini Mandari memilih untuk diperistri Prabu Erlangga. Dan hal kedua yang tidak kalah pentingnya, justru perjodohan ini telah kami rencanakan untuk menjatih sarana penghancuran Mataram, Eh ha ha? Penghancuran Mataram melalui perjodohan anak-anakku dengan Erlangga dan Narotama. Apa maksudmu Kakang? Begini, Yeayi Ratu. Kedua orang puterimu itu, murid-muridku yang pintar-pintar, telah menyetujui rencana kami itu. Dengan penuh keyakinan mereka percaya bahwa mereka akan mampu membuat Raja dan Patihnya mabok ke payang dan selanjutnya mengadakan bujukan-bujukan agar Raja dan Patih yang sakti Mandaraguna itu saling bertikai dan bertentangan sehingga Mataram menjatipi lemah. Bahkan kalau usaha itu gagal, mereka akan meningkatkan usaha mereka, yaitu Mim Bun Hurlangga dan Narotama, ah ha ha. Mereka, para putriku yang ayu manis, mau mi lakukan itu Ratu Purgamalami melalakan matanya dan wajahnya menjadi cerah gembira. Ya, itulah yang kami rencanakan. Maka mereka tidak merasa ragu lagi untuk menerima pinangan dan mengikuti Kipatih Narotama menuju Kauripan, dan mereka mengorbankan diri untuk itu. Airh, anak-anakku yang manis, anak-anakku yang hebat, kalian tidak mengecewakan, kalian pantas menjadi anak-anakku, kalian persiswata ibu kalian. Ilehihaih, Ratu Durga malah tertawa senang, agaknya sudah lupa betapa beberapa tahun yang lalu ia selalu merasa bersaing dengan dua orang puterinya yang makin dewasa menjadi semakin cantik sehingga ia merasa terancam. Ialah yang menjadi ratulah yang menjadi wanita nomor satu, paling cantik, di parang siluman, lah tidak mau disaingi atau dikalahkan dalam hal kecantikannya oleh wanita manapun juga, bahkan kecantikan dua orang puterinya yang menonjol itu membuatnya iri dan khawatir kalau kedudukannya sebagai wanita tercantik akan tergeser oleh dua orang puterinya. Karena itulah maka ia mengharuskan dua orang puterinya itu ikut kakaknya, Kinagaku malah di Bukit Junggring Selaka untuk memperdalam ilmu mereka. Di lain pihak, dua orang puterinya juga merasakan ketidaksenangan bahkan mendekati kebencian ibu kandung mereka sendiri terhadap mereka. Karena itulah mereka lepih senang ikut tua mereka mi MPL ajari ilmu, dan ketika mereka menerima pinangan Raja Erlangga, mereka sama sekali tidak mempunyai keinginan untuk minta izin atau pamit kepada ibu kandung mereka. Memang Ratu Durga malah ini mi miliki watak yang seperti iblis, gila akan kecantikannya sendiri bahkan ia mi pelajari segala macam ilmu untuk dapat mi buat dirinya awet muda, dan akhirnya ia menemukan suket sungsang, semacam rumput yang langka dunia ini dan rumput ajaib inilah yang mi buat ia awet muda dan tampak seperti berusia 20 tahun saja. Walaupun usianya sudah 40 tahun lebih lah juga mi beri jamu suket sungsang kepada dua orang puterinya sehingga dua orang gadis itu pun menjadi awet muda. Walaupun seorang petualang nafsu berahi dan inilah yang mi buat suaminya, ayah dari Lasmini dan Mandari, meninggalkannya dan lebih suka menjadi seorang pertapa di pantai Belambangan. Tadinya, mendengar dua orang puteri kandungnya hendak menjat igarwa Raja Erlangga dan Patih Narotama tanpa seizinnya, tanpa pamit, kasih sayang seorang ibu dalam hatinya tersentuh. Akan tetapi setelah mendengar bahwa kedua orang puterinya itu sengaja mengorbankan diri untuk kepentingan parang siluman, yaitu menghancurkan mataram, ia menjati bangga dan gembira sekali. Demikianlah, kasih sayang manusia antara berhubungan apapun juga, suami istri, sahabat, bahkan ibu dan anaknya, kalau sudah dikuasai nafsu pementingan diri sendiri, maka kasih sayang itu menjadi kotor. Kasih sayang seperti itu hanya merupakan sarana untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau kasih sayang murni yang sejati ada, maka si aku yang mi mentingkan kesenangan hati dan perasaan sendiri, tidak akan muncul. Kalau si aku yang berupa nafsu hati akal pikiran muncul, apa yang dinamakan cinta kasih itu hanyalah hulah nafsu yang pamrihnya tidak lain. Untuk mencari keenakan dan kesenangan diri sendiri, untuk pemuasan jasmani. Maklum bahwa kakaknya adalah seorang yang sakti mandraguna, ratu durga malah lalu menahan kakaknya dan mim bujuk agar kakaknya itu suka tinggal di parang siluman mim bantunya. Kinaga Kumala yang merasa kesepian setelah ditinggalkan dua orang keponakannya, menerima ajakan itu dan sejak hari itu, dia pun tinggal di parang siluman dan menjadi penasihat dari ratu durga malah. Kereta itu meluncur dengan cepatnya menuju ke kota Raja Kauripan. Seng Kusir yang berpakaian indah itu mengendalikan empat ekor kuda penarik kereta dan dua orang putri parang siluman pun duduk di dalam kereta, berbisik-bisik sehingga suara percakapan mereka tidak terdengar oleh Seng Kusir. Di belakang kereta itu, dalam jarak kurang lebih 10 meter, Narotama menunggangi kudanya, mengawal dari belakang. Matinya merasa gembira bukan main karena dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Beruntung sekali bahwa pinangan itu dapat diterima oleh Kinaga Kumala dan dua orang putri itu, tanpa ada syarat yang terlalu berat. Andai kata Kinaga Kumala sendiri yang menguji kepandainya, dia dapat menduga bahwanya tidak akan begitu mudah baginya untuk mengalahkannya. Dan andai kata mereka menolak, tentu akan terjadi perkelahian. Akan tetapi semua itu tidak jadi dan dia hanya harus mengalahkan Lasmini. Dia telah berhasil dan Seng Prabur Langga tentu akan merasa senang sekali. Akan tetapi tiba-tiba wajah Lasmini terbayang di pelupuk madanya. Sayang sekali Lasmini akan menjatih garwa selir Seng Prabu. Ah, mengapa Seng Prabur Langga begitu tamak? Bukankah garwa selirnya sudah ada sedikitnya tujuh orang muda-muda dan cantik-cantik pula? Kenapa sekarang hendak mengambil Lasmini dan Mandari pula? Kedua-duanya. Sedangkan dia sendiri hanya hidup berdua dengan listiar ini, istrinya. Dia tidak mempunyai selir seorang pun. Sudah pantasnya lah kalau Seng Prabu menyerahkan Lasmini kepadanya, untuk menjadi selirnya, sebagai hadiah atas keberhasilannya. Sudah tepat dan pantas sekali. Bukankah dia yang bersusah payah mengajukan pinangan sehingga berhasil membawa dua orang putri itu ke Kauripan?